Kita ambil yang ujung, maksudnya yang paling pucuk-pucuk-pucuk. Ini diambil yang pucuk-pucuk, seperti ini. Tadi yang saya bilang, dia masih masir, nanti dia bisa dilepas belakang daunnya, lapisan belakang daunnya. Ini yang kita bikin bola. Namanya Godong Wiyu. Wiyu, 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 Wiyu. Ini saya bikinnya itu enggak sampai puluhan tahun, guys. Enggak sampai puluhan tahun atau mungkin berbulan-bulan, enggak. Saya bikin ini nyenu, nyenu itu paling cuma dua jam, tiga jam. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen. The Karyanov Vlog. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen. ini daun namanya daun krokot sih kalau udah terkembang ada yang putih cuman dipakai buat kanaman biar jadi bikinnya nanti bisa jadi kayak makota jadi nanti gini dulu nanti disurangkan sedemikian beginilah ya nanti diterusin hororo nanti jadi bakornya so krep hahaha hebis ini kita akan coba bikin nih nggak ada bola bola kecil sama bola besar Ini sama sih dari dari tumbuhan juga dari dari tumbuhan ya dari dari tumbuhan namanya godong wiu ya guy budong ambulan wiu guys dari kecil nih dari kecil ini dari kecil banget karena kita ngambilnya dari belakang serapi yang ada di belakangnya daun nanti saya saya lihatin ya daunnya seperti apa sekarang sih nyarinya agak susah kalau kita nyarinya cuma bisa di indeson-deso di kebun bukan di kebun sih ya kebon kalau kebun itu kan identiknya dengan kebun tanaman bunga ya kan bunga buah kalau ini enggak kebon kebon tuh kalau kalau orang Jogja itu orang Jawa ya kebon itu ya dia halaman rumah terus banyak tumbuhan besar-besar gitu dia tumbuh nanti di samping-sampingnya pohon-pohon besar itu gitu kalau dia nggak di nggak di petik nggak dipetik yang bisa besar nanti lama-lama jadi nanti ada pohon wiw 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 yang besar ada terus yang kecil nah kita nyari untuk yang bikin ini dibutuhkan itu ujung daun yang dia masih muda fresh seger ya nggak kayak saya udah tua meluntung-luntung ya ya quick-quick Nah ini yang masih fresh muda Jadi dia masih apa isinya kalau kalau saya bilang masir, masiro, walhamdulillah wakasiro, masih masir, jadi dia nanti sekali ditarik itu udah bisa kelepas semua. Oke guys, simak ya, disini kita mau nyari yang namanya Godong Wiyu. Bikinnya tuh nggak sampai puluhan tahun guys, nggak sampai puluhan tahun atau mungkin berbulan-bulan gitu enggak. Saya bikin ini nyenuk ya, nyenuk itu paling cuman 2 jam, 3 jam, besok dilanjutin lagi, nyenuk lagi 2 jam, 3 jam, seperti itu. Dan tergantung bahan bakunya juga, kalau bahan bakunya nggak ada, saya juga nggak bikin. Nah, yang besar ini juga sama, nanti kita lihat prosesnya dari mulai kecil, ini kalau ada bahan, kita bisa nyenuk. Tadi udah kebun-kebun, ya kebun-kebun nyari daun Wiyu, nah ini udah dapet nih, udah beberapa nih, tanamannya seperti ini, tanamannya seperti ini, ya. Kita lihat nih, tanamannya seperti ini, dia tumbuhnya di samping-samping pohon-pohon ya, dia liar, ini tanaman liar nih. Cuman kalau dibiarin, dia bisa gede juga sih, kita ngambil tuh yang ujung, maksudnya yang paling pucuk-pucuk ya, pucuk-pucuk. Ini diambil yang pucuk-pucuk seperti ini, yang tadi yang saya bilang, dia masih masir ya, masih masir. Nanti dia bisa dilepas nih, apa namanya, belakang, belakang daunnya, lapisan belakang daunnya. Ini yang kita bikin bolak. Oke, seperti itu guys ya, kita nyari di kebun-kebun nih, kebun sini, kebun sana, kalau nggak di desa, susah, nyari kebunnya itu susah. Iya, terus nanti kita coba, nanti kita bikin di, apa namanya, di rumah, ya, kalau sudah punya waktu, kita bisa nyenuk 1-2 jam, nanti kita bikin ya. Kita nerusin bola yang tadi, oke. Oke ya guys, cukup dulu ya hari ini, ini saya udah mengkis-mengkis, mengkis-mengkis, lapar banget, udah mau pengen breakfast, Nanti kita lanjutin ya, apa namanya, nyenuknya, dengan bikin bola ini ya, oke. Jangan lupa, like, subscribe, ya, komen, kalau perlu komen ya. Saya butuh komen kalian, maksudnya, buat masukan ya, nanti pengen kemana gitu. Mungkin, bunda ke ini, ke ini, apa, manen padi, mungkin, atau mungkin bunda naik pohon kelapa, mungkin oke, nggak apa-apa. Wah, nyari apa, bunda main bola basket lagi yuk, nggak apa-apa, nggak masalah, ya, gini-gini saya bisa main basket, ya. Iya, ini yang saya bilang tadi, pohon wiu, itu kalau kecil, kayak tadi ya tumbuh di kebun-kebun itu tadi ya, di pinggir-pinggir. Nah, kalau besarnya seperti ini, ini, gede banget kan, ini, jauhnya udah sampai atas, gitu, gitu. Nah, itu pohon wiu, oke. Nah, ini kan bisa gede banget gitu. Sub indo by broth3rmax Jangan lupa ya, like, subscribe, komen. Guys, The Karyano Vlog.